Intro Hai teman-teman Jazz Theory, selamat bergabung kembali di kanal Youtube Jazz Theory Karena Jazz adalah bahasa Karena Jazz adalah bahasa Episode kali ini kami, saya dan Tio, mau menginterview yang muda dulu nih Oh ini sebenarnya nggak muda lagi sih sebenarnya Nggak terima ya Kan kita kan sudah ke yang legend-legend, masih banyak yang belum juga, terus yang senior-senior Tapi yang muda-muda tuh yang kita duluin tuh yang punya sesuatu Itu yang khusus gitu, salah satunya Caka Priam Budi Caka ini, Blasis Jazz Aduh, Blasis ya Caka ini musisi yang, kalau aku menilai seorang Caka Priam Budi itu, dia nggak cuma, Caka tuh nggak cuma main musik Tapi musisi yang punya visi Oh banget sih, kalau itu dari dulu dia Gitu, dan kan itu kan pilihan ya, punya visi, misi itu kan boleh cuma main musik aja juga banyak teman-teman kita yang memang udah passionnya cuma main musik aja gitu Tapi banyak juga teman-teman musisi yang memang bermusik dan punya visi di musik gitu Caka juga salah satu musisi penggiat musik Aku tertarik dengan proyeknya Caka tuh yang Betawi hari ini, lalu Lantun Orkestra Itu Caka yang punya sendiri kan? Iya Nah, oke Mungkin nanti Caka bisa cerita atau selain Betawi hari ini, Lantun Orkestra Apa-apa aja sih program yang Caka sudah buat dan melibatkan teman-teman musisi khususnya Jazz Jazz, oke Gitu Tapi kalau mau ngomongin kedekatan, sama Tio udah dari single ya? Wah, dari 2006 Ini aku cerita dulu ya Ini kemarin relate sama yang Mas Rio Moreno juga kan? Kalian pernah trio bertiga? Iya, betul Oke Tio mau cerita apa? Di hotel Di hotel Marriott ya? Marriott ya? Marriott ya Marriott ya? Marriott ya Marriott ya Marriott ya Tio mau cerita apa soal? Ya aku sama Caka itu mungkin bisa dibilang Caka itu salah satu musisi di angkatan aku ya Mungkin ya mungkin salah satu yang paling deket sama aku lah gitu Ada beberapa teman musisi yang deket banget Maksudnya intensitasnya tuh berteman itu dekat Nah aku sama Caka itu berteman sangat dekat karena kita juga pernah Aku pernah di mandat sama Caka untuk ada di dalam proyeknya Lantun Orkestra itu Dan itu intensitasnya tuh sangat amat dekat lah gitu Bukan kayak teman lagi udah kayak saudara Terus kita kenal dari 2006 Pertama kali kita main itu di Wijaya Festival ya Caka Iya Wijaya Ya kan? Kita pertama kali ketemu di Institut Musik Daya Aku waktu itu lagi jamming Yang di Kemang ya? Yang di Kemang Terus Disitu Kebetulan temenku Sahabatku si Atta tuh temennya dia juga Atta drum Tuh Harsya Adit Miko Gitu terus Kita bikin project bertiga Terus kita main di Wijaya Festival tuh Di Pulau Raya cek ya? Itu Wijaya 1 sih Wijaya 1 sih Wijaya 1 Oke Itu 2006 Pertama kali tuh ya? Pertama kali main bareng Oke lalu lalu Abis itu Lanjut 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 Wah udah nggak Nggak terhitung berapa kali main barengnya deh udah pokoknya Salah satunya sama Solvijiva Iya itu pasti 2011 Pertama kali 2012 Pokoknya Odi Odi nggak bisa tuh udah pasti Caka deh gitu Selain Odi berangkat Caka banyak banget gantiin gitu Terus Selain itu selain di gig Mungkin udah ratusan gig bareng kali gitu Mungkin ya Kayaknya sih bisa Iya bisa banget gitu Belum kalau Kita ketemu bukan ada dalam satu project misalnya Siapa punya regular Ada jazz gig dimana Tiba-tiba aku ngantiin Dia terus digantiin Gitu kayak di Marsi Gitu kan Marsi iya iya Wah 2010 tuh Iya 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 Oh itu dia emang Emang ada di Emang dia gignya disitu Terus aku yang ngantiin gitu Terus Banyak banget lah Pokoknya Mbak banyak banget Salah satunya juga ada kan Yang belakangan nih ITC Oh iya itu pasti Maksudnya Supaya dipanggil sama seluruh ITC di Indonesia Bisa dapet job di ITC Bagaimana Bukan itu sebenarnya Itu kan singkatan kan Singkatan nama ku Kan Erol 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 Sebetulnya itu Project itu Ada itu di tahun 2000 Belum lama kan 2017 2017 Oke Nah Tapi sebelumnya Tahun-tahun sebelumnya Kita main bareng Project aku Gitu Aku dapet gig Main untuk pembukaan restoran Tiga hari berturut-turut Nah dua hari itu Yang main tuh aku sama Caka sama Erol Oh berarti Pas tempatnya di Jakarta Utara juga Awalnya karena itu ya Belum ada Belum ada nama ITC Belum ada Main aja Masih trik Terus habis itu Cak ini kok namanya Iyo Iyo Caka ITC Caka Aku bilang gitu Oh boleh tuh Dia langsung gitu Caka langsung gitu Nah kalo Caka udah langsung gitu Berarti Kalo Caka udah Mulutnya udah ngucap Boleh tuh Gitu Berarti ada sesuatu nanti Bener aja Nanti itu Caka Suatu hari Di apartemennya Caka Waktu itu di Jakarta Timur Kita latihan yuk Kita jadiin ITC Gitu Bikin lagu Bikin lagu Bikin lagu Rekam Taruh di Facebook Dimana gitu ya kan Abis itu 2020 Malah langsung realisasi Yalah kita bikin aja deh Nah bener Aku dengernya 2020 Ya itu Udah masuk studio Udah masuk studio Udah masuk studio ya Gue lagi ada ini nih Lagi ada join sama studio nih Yuk kita bikin aja manfaatin gitu Udah manfaatin tuh Kita rekaman single Dan habis itu Berikut-berikutnya Masih tetep main bareng Kita Aku diajak Caka Untuk jadi gitarisnya Di projectnya dia juga Buat Seorang penyanyi gitu Terus kita kemarin yang Recently Recently untuk Jazz Geek Dia baru bikin Sama aku Sama Bang Ocap Bang Ocap Sobat Lama Karena kita emang Terakhir kali Betul-betul rekaman bareng Live recording itu Tahun 2013 Lama banget Itu Pas Pas mamaku sakit tuh Aku inget banget Gitu Makanya Dan kita emang sering terlibat project Tapi gak Gak pernah rekaman seintensi itu gitu Nah Main buat mengenang-ngenang itu Kita main bertiga di sini Di bawah di Di sini ya Di kini ini di co-working space ini Nah Di kekini co-working space ini Caka juga sebagai manager place ini Manage tempat ini Nah itu makanya Sebenernya bukan manager Mbak Operational director Oh Cuman orang itu susah ngomongnya Jadi ya Ya udah manager aja Ya 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 Makanya Kan tadi Seperti aku bilang di awal Gak banyak Musisi ya Yang Punya visi Dan Menjalani project-project Memanage dirinya Lalu memanage hal lain gitu Itu kan gak banyak Salah satu ya Caka Nah sekarang gantian Tadi Tio udah cerita Kedekatan dengan Caka Project-projectnya dan lain-lain Sekarang Gantian Caka yang Cerita Awal bermusiknya Sampai sekarang Dan Insya Allah kan masih panjang lagi ya Di usia yang Cenderung masih muda ini Masih banyak lagi yang masih bisa dilakukan Nah tapi Di usia yang juga Belum banyak Tapi yang dilakukan udah banyak Oh banyak Mungkin Caka bisa sharing Siapa tahu Banyak teman-teman musisi yang Kemudian Oh iya ya Kenapa gue gak melakukan itu ya Kenapa gak gue melakukan yang Caka lakukan Bisa menjadi inspirasi Aku Ini aja kali ya Flashback tapi fast forward juga Mestinya gak Gak cerita detail banget gitu Iya Jadi Awal tuh kan Mulai Profesional Main musik tuh 2006 Mulai Jadi Season player di Banyak band Yang pertama kali ngasih reguler berbayar Justu almarhum Beben Oh mas Beben 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 Amarhum Terus Nah itu setiap Malam Ada aja lah Apa Reguler di Dari satu cafe Hot Restoran Pindah-pindah setiap malam Bisa Bisa dibilang Sepertiga minggu Ah Setengah dari seminggu itu ya Dari gignya Mas Beben Dulu Yaitu dulu waktu ganti Masih gantiin statusnya lah Terus juga di usia itu di tahun 2006-2007 Jadi pemain kontrabass Untuk Kayak entertainment wedding gitu Jadi Sabtu minggu Siang malem-siang malem gitu udah Begitulah kegiatannya kurang lebih Di wedding Jadi kayak kontrak setahun Jadi dalam Sabtu minggu tuh Sabtu dua minggu dua tuh deh Kayak gitu Siang malem Siang malem Dan itu dipasangin ke band manapun Beben Jadi cakaknya aja sendiri gitu ya Sebagai profesional jadi Ketemu siapa orang di tempat itu ya Pasrah gitu Pokoknya mungkin udah tau lagunya ini Pelajarin dateng Gak pake latihan tuh ya Gak pake latihan Oke Emang emang begitulah kan Entertainment wedding Betul Lagunya Playlistnya itu itu aja Itu wedding Tahun 2007 Sampai 2008 Mulai Istilahnya apa ya Mulai Mulai ngebentuk Dulu ada Bandnya ikut band sama 4M Dulu 2007 ya Sama Edward 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 Prasetya Sama Sony Akbar Tumpat Kita bilangnya 4M 4M tuh Pak anak monyet Gak bercandanya gitu tuh Emang saking akrabnya tuh udah kayak 4 anak monyet Kemana-mana bareng gitu emang Itu kita waktu menangin jazz Festival Jack Jazz waktu itu Dapet juara satu Alhamdulillah Kita main di Istora ya Kalau gak salah Jack Jazz itu Main di Istora Ya terus 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 itu mulai Dikenal jadi Pemain kontrabass yang Dilebelin jazz Padahal sebenarnya gak sengaja Kan tadi aku cerita sebelumnya aku main Di wedding ya segala jenis Tapi emang kamu belajar jazz kan Semua jenis Ya di Daya sih sebenarnya daya belajarnya dulu gak cuma jazz ya Segala macem musik Klasik Klasik Dengar jazz Emang utamanya jazz Ya cuman Kalau untuk Waktu itu ya umur segitu mana bisa ngomong jazz Wah bisa dipilih Mana bisa ngomong kayak gitu kan Kalau dulu masih Ya kita kerjain yang Yang bisa dikerjain saat itu aja gitu kan Mulai Karena gara-gara festival Ya kan Terus kenal banyak Temen-temen di Jakarta juga Waktu itu masih ada James Session IP Ya betul Aku sering nongkrong Di Kemang Situ kan main Kebetulan deket deh kosan Tinggal jalan kaki Jadi nongkrong ke situ Kenal banyak orang Ada Indra Ajis Jaman Stefan Dani Sunjo Dani Sunjo Karena dulu Masnya di Sakroni Karena dulu Sering Doni Sering gak bisa Sibuk tuh Oh jadi gak sering ganti Dia Kalau saya Berarti kalau itu Setelah megajob Dia gigajob tuh Jaman itu Giga jobnya Kontrabass Nomor satu itu dia Saat itu ya Kalau Doni gak bisa ini Pasti ada urutan Doni gak bisa Kan Indra Kalau Indra gak bisa Joshua Joshua Kalau juga Tentu aku nomor empat Tentu 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 Tahun segitu tuh Masih urutannya Kira-kira gitu lah Nah tuh Nongkrong kan di tempat James Session tuh Kayak Bukan cuma Nyeri temen Dari situlah mulai Dikenal kan Kalau main Kadang-kadang kita Dapet ngerasa Wah nih asik nih sama dia Nah itu Dapet Telepon buat Eh Cak tanggal segini Main sini bisa gak Itu Baru mulai gig yang Yes Tahun berapa tuh 2007-2008 2007-2008 Ya tapi gak lama ya Dari awal kan 2006 Gak lama dari itu Tetep udah di labelin gitu kan Sama temen-temen Posisi kan Sebenarnya Ketolongnya gini mbak Dulu yang instrumennya kan Jarang Terus kedua Yang mainin jazz Masih dikit Dan yang main kontra Gak banyak ya Gak banyak Dan gignya juga kan Ibatnya Segitu-segitu aja Nah begitu Salah satu Ngambil gig yang di luar Circle Jazz Pasti yang lagi nganggur Ditelepon untuk gantiin Oh iya Kan ekosistemnya muter-muter aja Kalau dulu kan Situ-situ aja Kalau Nah itu ketolongnya Kenapa bisa Akselerasi Dalam 2 tahun bisa Gitu ya Karena Mesti Tahu juga Ini aja Cuma masyarakatnya dulu Mesti banyak lagu sih ya Emang Mesti ngapalin standar Setenggaknya 200 lagu lah Dalam setahun Banyak Setenggaknya Saya bikin list Mbak Bikin dulu Minggu ini bisa belajar apa Gitu kan Kumpul 12 Setahun aja udah Sekitar 50 yang Terdaftar gitu kok Belum yang kayak Emang Sengaja ngulik sendiri Ya paling nggak Dalam 2 tahun itu Ngantongin 200 lah Oke 200 lagu standar Nah terus Masuk ke 2008 2009 Kayaknya tuh Oh Reguler Sama Mas Fani Kunjoro Dua Ngeband Dulu Sama Deska Masih Masih Sering bertiga Dan gering yang satu penyanyi Dusi Valen Ahmad Januario Valen Reguler Dari Gigi Gigi Belum Kayaknya masih KFC Oh iya bener KFC KFC Terus baru Malah sebelum itu IEX 2019 IEX Aku belum nikah Sampai nikah Terus IEX KFC Ke Grand Indo Main Ya intinya sih Banyak Reguler Jazz Karena Diajak siapa Ya itu kan Terus 2000 Masuk 2010 Ya itu Udah lebih banyak lagi Main sama Ngiringin penyanyi Artis-artis Yang waktu itu Lagi Mungkin sebut aja Lagi bikin single Lagi promo album Gitu kan Mereka butuh Player kan Nah itu Bisa jadi Kadang jadi stunmen Kadang bener-bener jadi Session band buat itu Gitu Anggota member 2011 Kenal sama Monita Tahalea Itu Mulai Bikin Trio Diajak sama Gomes Waktu itu Gomes Menjantan Awalnya bertiga Sampai Formasi yang Aku Terus Yosep Dibawa sama Jesse Untuk Ritim Sessionnya Mates Aku di grupnya Monita itu Sampai 2014 2014 Nah kalau yang Sama Mas Tio di era yang sama 2011 Sampai 2014 Juga Mas Sierra Mas Sierra Kita banyak Main di Digitnya Sierra Sebenarnya Orangnya Cuma Diganti-ganti Formatnya Terus Ya Habis 2014 Kayaknya Udah mulai Agak bosen Sama Skenanya Itu-itu Aja Terus Aja Emang Bosen Bosen sama Sama Diri sendiri Bukan sama temen-temen Bukan Tapi karena Pengen bikin sesuatu Belum Belum ke situ Baru bosen aja Gue gini-gini aja Kok Emang Gak ada sesuatu di luar sana Yang gue bisa Itu kan Itu dulu sih mbak Belum soal bikin Belum 2014 Kayaknya Harusnya ada bisa dikerjain Selain Gue Misalnya Dalam tanda kutip Numpang hidup Dari musik Dari musik jazz Mestinya bisa bikin Baru utung Mestinya bikin sesuatu Nah Jadi awalnya dari Sebel sama diri sendiri dulu Terus Tidak merasa Ada perkembangan gitu Iya Maksudnya Kalau istilahnya kan Perkembangannya cuma di angka nominal aja Iya Yang dulu dibayar berapa Jadi 500 jadi sejuta Gitu kan Jadi satu setengah Dua juta Itu kan kayak Cuma angka Tapi pekerjaannya sama kan Maksudnya bukan Bukan hal baru Experience baru Jadi awal dari situ kan Terus baru kepikir Kayaknya kalau Bikin project Sendiri Gimana ya Gitu Awar itu tuh Kepikir kayak Kalau bikin project sendiri Harusnya ini lebih Lebih menantang ya Gitu Secara Resikonya Secara Apapun Kayaknya Di baru nih Gitu Gitu Baru Waktu itu Emang ada Lagi banyak Main sama Nasi Ardi Terus Aku ajak dia bikin cover dulu di rumah Latihan di rumah Terus Terus Kita bikin cover-cover lagu Betawi Waktu itu kan awal-awalnya Masukinlah di soundcloud Main dengerin banyak Oh ternyata kalau 2014 Awal banget 2014 2013 Kayaknya 2013 Akhir deh Nah Terus 2014 Awal Ablan Ada rejeki Aku bikin Ya Pas 2014 Sudah mulai bosen kan Yang tadi Agu itu Ada rejeki Aku bikin rekaman Waktu itu Di Salihara Aku ajak teman-teman yang kenal-kenal aja Salah satunya ada Si Dika Casmala Terus Terus Kita rekaman Oh Sama si Kenny Gabriel Trompet Ini belum jadi Produserkaya Masih main trompet Wajak Mereka Masih bodoh-muda-muda Kurus-kurus Lucu-lucu lah Sejaman itu tuh Si Malu-malu Anak-anaknya Army Army Wajak Rekaman Di Salihara Masih cover Cover Lagu Betawi Cuman aransmennya Sedikit aku ubahlah Terus Pertengahan 2014 2014 Aku nekat Ke Red White Oke Ke klubnya Mas Indra kan Oh iya belum tutup ya Belum 2014 2014 Tuh aku bilang sama Mas In Mas ini Aku ada project Mau manggung Kira-kira boleh nggak di Red White Ya dengerin Dibilang Wah lucu nih Ya lucu Tapi boleh nggak manggung Dibilang Yaudah boleh Main Tanggal segini Oke Siap Disitulah pertama kali gue join ya Disitulah pertama kali Belum Masih Lantun Masih Lantun Masih Lantun Mas Tio main Disitu Masih pake baju Yang kau Hehehe Lana lurik Itu 2014 Bulan Mei Kebetulan itu Lagi memperingati Hari lahir Ismail Marzuki Bulan Mei Temanya Ismail Marzuki Banget Disitu Udah Kita rekaman Bukan manggung sih Sebenernya Manggung Ya Itulah Manggung yang pertama kali Lantun Itu sebenernya Kebentuk Secara Rekaman Itu Februari Tanggal 3 2014 Manggung pertama kali Tanggal 10 Mei 2014 Di Red and White Setelah Lahirnya Bentuk-bentuk Performing Recording Dulu Ya kan Buat demo Buat ngasih-ngasih Data Cuma sekedar direkam Buat demo aja Kan cover Jadi kita Buat Ya buat Kalau apply ke festival Mesti ada CD Jaman dulu Mesti gitu Ya kalau ditanyakan Sama penyelenggara Lu punya apa Jadi Akhirnya 2014 2014 itu Show pertama Lantun Di Red and White Kemudian Abis itu Langsung recording Enggak Abis itu Wow recording Masih 3 tahun setelah itu Oke Abis itu Dengan modal rekaman yang Tadi itu yang Alakadarnya demo itu Mulailah kita main di Berbagai festival gitu Salah satunya ya di Sampai Jawa Jazz Kemadan Jazz Kemadan Jazz Kemadan Jazz Kota Tua Main di Bogor Jazz Main di Man lagi ya Banyak nih TPR Samadhan Jazz aja Kita dua kali Iya di TPR main Terus Man lagi ya Oh reguler juga sempet reguler Selama sebulan Jadi mau gak mau pasti Diciputra main juga Tujuh belasan Pokoknya segala macam Yang temanya Gak jelas gitu Sampai wedding Juga ada ya Jadi Jadi Emang kadang mesti Minum Enggak Aku dulu ya Emang Pas lagi Begitu Project itu Mulai Menamakan diri Lantun Orkestra Dengan Format yang begitu Dengan musik yang Seperti itu Orderan memang banyak Orderan manggung Dari mana-mana gitu Yang Dan social media Kayaknya belum sekuat Sekarang ya Iya tapi Belum Iya Instagram belum Masih Twitter lah ya Masa-masa itu Twitter ya Twitter, Facebook Tapi waktu itu Emang Lantun itu hebatnya Film debut Awalnya itu Kita udah collab Caka udah berani collab sama Bu Sundari Belum Betul Oh iya Itu Oh iya Itu Bulan Oktober ya Itu Kita main kan sama Bu Sundari Pertama kali itu ya Ya di tim Tim kecil Waktu itu ada Sebenarnya gue mau ikut lombanya Mas Tapi nggak diizinin Ini yang Lantun Orkestra ya Lantun Waktu itu ada Tapi di Lantun itu Apakah hanya lagu-lagu Betawi atau Enggak 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 Kalau Betawi ini project yang beda yang kemudian Betawi hari ini itu ya Ada di GKJ abis itu Ada Jadi awalnya Awalnya memang kan gara-garanya cover lagunya Ismail Marsyuki Itu kan temanya kan perjuangan lagu-lagu perjuangan Terus Pas ketemu Bu Sundari Kita di ajak kolaborasi Keroncong Nah Itu sempat tuh ada istilahnya Keroncong Jazz lah kan Itu gara-gara kita main sama Bu Sundari Di tim kecil Jadi kolaborasi sebetulnya Awalnya kan itu ada pekan komponis Keroncong tuh lomba Mbak Jadi Mau ikutan Pertus aku mau ikutan Udah bilang Terus kata Aksan Jangan Ben lu komersil Tujuan ikutan Ben lu komersil Gak boleh ya Gak boleh Gak boleh Gak boleh Jadi iya mungkin yang mencari yang lebih ke perorangan gitu kan Terus Oh gitu ya Ya udah kan gue mau kesin gak Udah lah gak boleh Ikutan lomba kan Dilarang sama dewan Eh ternyata dihubungin sama Bu Sundari Ini suruh jadi pengiring apa Pengiringnya dia waktu itu kan Kita collab yuk gitu Kita Nanti kalian Mainin lagunya Bu Sundari dengan gaya ini gitu kan Dikasih kebebasan tapi dipagerin juga Keroncongnya tetep ada Tapi boleh dimodif di Karansemennya Karansemennya Jazz Korpnya gitu Boleh gitu Cuman kalau Iramanya tetep keroncong Supaya Rasa keroncongnya Iya Karena Tolong lagi kan Gue bilang Tadinya mau jadi peserta lomba Eh malah jadi penampil lu tahu Malah jadi Jadi penampil puncak kan kita main Jadi dari situ Ya Busundari lah gitu Siapa yang gak kenalkan Pasti legend loh Pasti tuh Keroncongers Legend Legend Suaranya Bagus Terus Ya sosoknya udah Perfect lah Korangnya baik Korangnya baik Gitu kan Terus Ya karena Jadi Jadi itu kan Air masuk semua headline Gara-gara bentukan lantun yang seperti itu Ngirim-ngurusun tadi Ya Dari situ Mulai Mulai kedengeran Sebagai keroncong Jazz Apalah Terserah mereka menyebutin apa Terus sampai 2015 Kita main di Java Jazz Atau itu Kita lebih banyak bawain lagu Betawi Nah Umbang Tapi dengan hit Tapi dengan Kayak fusion Jazz lah Ada Ada Cordnya Dari Teodokasi yang Dimana yang Yang Diri Harm semua gitu kan Cordnya Terus Ya Kita eksperimen sih Waktu itu Enggak Enggak Aku ya Emang idenya aku yang bikin gitu Cuman Maksudnya secara cekusi waktu itu Masih keroyokan Enggak Enggak yang murni aku bikin arrangement Gini loh gitu Kamennya kayak gini gitu kan Kayak Lebih Istilahnya ya Ranger lah Kalau kerjaan Kalau ini dulu Aku ngasih ide Terus temen-temen Kira-kira Bunyinya Bisa enggak Kalau kira-kira bisa bunyiin Kita pakai kalau nggak bisa ya nggak usah gitu Tapi ide itu Open buat yang lain Open Emang Awalnya kayak gitu Oke Kemudian Lantun sendiri sampai sekarang masih Masih Jalan kan projeknya Si Betawi hari ini Nah Betawi hari ini tuh sebenarnya Awalnya dari 2016 Nah 2016 itu kan Lantun masih baru umur 2 tahun Memang terjadi di 2016 juga itu Kita coba pengen bikin konser Sok deh Sok karena Kalau main di festival orang kan Ngeramein acara orang sering Coba bikin festival Kayaknya lucu kali ya Bikin acara konser gitu yang Emang Nekat sih nyewa Nyewa bentung GKJ Dokterna Jakarta Terus kita kerjasama dengan Brand-brand lokal terutama Untuk Mekas display barang-barangnya Jualan juga disitu Dari mulai makanan Baju Kosmetik Alat musik Sampai Semuanya ada di Betawi hari ini tuh Terus Jual tiket Sold out Habis Ini Alhamdulillah banget ya Berapa Berapa Full capacity Full capacity Full capacity Kita jual kurang lebih 400 tiketan Termasuk dari Ya VIP dan Regular Gitu Alhamdulillah banget ya Dari situ Pertama kali bikin konser Nekat Nyewa tempat GKJ Pertama kali langsung jual tiket Aku Dan full Keren banget sih Mungkin nggak untung sih saat itu Tapi Buatku pribadi ya Yang emang Pencapaian itu Pencapaian di usia 30 Bikin konser Tanpa knowledge Tanpa experience sama sekali Tentang bikin How to Make Event Event Atau konser Ya Itu satu hal yang Mesti disyukurin banget sih Emang stress Sebulan kerjanya Non-stop Tapi Karena dibantu juga temen-temen waktu itu kan Aku cabutannya Ini Kenal banyak I.O. yang bagus-bagus Itu nyongsi muda-muda Bantuin gue Gitu Ya gitu Yang emang Dengan senang hati Mereka bantuin Dengan Kapasitas Jadi Intinya Bukan tentang gue Tapi Kita Kita bikin gimana Itu yang Bagian itunya Sulitnya sih Tumpah dulu Itu yang bertawanya hari ini ya Yang bertawanya hari ini Ada Lanjutannya nggak Atau baru sekali itu Nah Atlet 2016 Kebetulan kan Artisnya banyak Masuk Bu Sundari Mau tuh Ngisi di Dua lagunya Dua lagu ya Lagu Bandar Jakarta Sama Danila Ngisi juga sih Danila Danila masih baru tuh ya Belum Siapa yang tahu Belum 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 Followersnya masih puluhan ribu Aku tahu Tapi aku tahu sih Kayaknya Danila Bakal Bakal kayak sekarang Dengan Tipe suaranya Aku Challenge dia Untuk Nyanyi lagu Terus dia Bawain dengan Gayanya Dia dapat banget Terus ada Regadauna Regadauna Ada Indra Ajis Oke Jadi Aku waktu itu dipasangnya sama Indra Ajis Bawain Jakarta Ini yang volume kedua ya Volume satu dulu Terus yang volume dua nya bertahui hari ini tuh di Art One Museum di Jakarta Barat siapa mana ya Bukanya daerah utara situ Mayoran ya Mayoran ya Terus Itu Kerjasama sama pemilik Oh sorry Pengelola museumnya Untuk Bikin Intimate Konsep Tadinya Konsep yang gede banget Kita bikin Dengan Ya udah lah Gak punya duit nih Kita bikin yang intim Tapi so mau datengnya Toh Pati kan Tapi dateng gak Dateng Tapi so Maksudnya pengen Wah kayaknya mesti ada artisnya Mas Bontot Mas Bontot ya Tertalpun Gemeter tuh mau telfon Mas Bontot tuh Padahal udah sering Dulu Sering Whatsappan Cuman ini mau minta dia main tuh lain Terus aja Telfon mas Aku mau bikin gini Yuk Belum selesai ngomong Udah yuk Ya udah akhirnya Ya Ya mas Udah gitu sama manajerku aja Udah Gampang Kapan acaranya tanggal sini-sini Yaudah yuk Belum selesai ngomong tuh udah yuk Udah yuk Udah yuk Aku belum selesai ngomong tuh Yuk Kok iyo sih Iya aku mau Udah gitu Mauan Baru nanya Dimana dan Tempatnya Kapan gitu Oh kok bisa tanggal sini Itu 2018 Terus Ada Reda Gaudiamo juga gitu Ngisi Tiara Nya Nya Si Juga Siapa lagi ya Nah tapi kalau 2018 itu Gak cuma musik Aku kolaborasi sama penari Tadisional juga Dari Cokek Betawi Terus Si Si Ini si Rulita sama si Rulita Rulita Terus Terakhir 2018 Volume 2 Yang volume 3 Belum Emang harusnya kan kemarin 2008 Kan harusnya 2 tahunan 2020 2020 Pandemi Ini ya Ya sebenarnya konsepnya tuh sederhana kan kalau festival atau konser musik yang ada bau tradisinya tuh kan selalu dikaitin sama kegiatan pemerintah atau di atau dikait-kaitin di dempet-dempetin tanggalnya sama ulang tahun Jakarta misalnya gitu yang Gak apa-apa sih kalau ini enggak emang liar aja karena tujuannya pengen pengen tuh namanya sebuah atau seseorang gitu atau siapapun kita kok bisa kok bikin independen sebenarnya gitu secara independen musik pun pada praktiknya kerjasama collab gitu Emang sama aja gitu kayak bikin event-event lainnya cuman kalau untuk tergantung sama yang tadi aku bilang itu pemerintah tuh harus ada sponsor enggak juga kita yang penting ada dia sudah membuktikan itu soalnya Iya sampai ditanya nih ini dari pajang poster pajangin kagak ada logo ininya apa sponsor dari DKI apa gitu ya emang enggak ada gitu emang nggak ngajuin pokoknya mandiri ya Iya kita pengen dingin kolom kalau misalnya di lirik semua dibantuin ayo enggak apa-apa tapi emang sengaja-sengaja ini untuk nggak menter jadi tergantung harus ada ideal atau harus ada ini gitu enggak kalau bisa emang dari dari kitanya sendiri punya nilai jual ke Hai ya ke publik ngebiasa nyukupin diri dulu gitu ya itu yang paling bagian tersulitnya sebenarnya disitu bikin betawi hari ini kalau sisanya sih sama aja lah bikin konser lain seperti yang kerja kerja lah biasalah gitu ya tapi eh lantun orkestra sendiri kan udah ada albumnya tuh ada di digital store kemarin udah browsing juga termasuk betawi hari ini itu ya program posnya yang lagu-lagu yang ada di betawi hari ini tuh dibawah dibawakan di ya teman-teman ada project lain selain lantun dan betawi hari ini project lainnya apa ya yang jaka jalanin atau fokus disitu dulu kalau sekarang kayaknya nih betulan tahun ini kayak ada panggilan lagi lagi untuk lantun ngidupin lantun kembali tapi kayaknya dengan format yang baru oke masa kalau orang yang dulu pernah nonton lantun mau manggung di mana aja gitu ya bukan kita lebih banyak meng-cover lagu betawi itu kan nostalgia lagu lama lagu perjuangan kayaknya udah banyak hari gini yang bawain gaya-gaya gitu ya gitu ya maaf terlalu pasaran gitu bukannya kita so membedakan diri enggak tapi kalau mau buat aku sih kalau memang mau ngomongnya maju gitu ya secara konsep musik emang mesti ngegali ke dalam gitu betulan aku lebih banyak denger musik-musik yang ada sekarang gitu kan gitu tapi dengan dengan nyambungin gimana kalau musisi jazz tuh merespon musik yang baru tuh gimana sih gitu kalau kita ngomongin jazz jazz zaman dulu kan juga mereka merespon situasi respon politik saat itu merespon kondisi masyarakatnya ngerespon apa merespon jadi jasih terus harus ngerespon itu bukan menciptakan bahan soalan kondisi jadi itu yang yang aku lakukan sama lantun itu lantun yang sekarang aku coba ngerespon sesuatu yang ada kuliah hari ini ya Ya itu yang akan dikemas gitu bentuknya seperti apa aku juga belum tahu Inggris setelah sekitar tanggal 14 Mei ini akan ada manggung diet Amerika tulangnya mungkin kayaknya tuh Oh ini kokolnya disini nih harus ini lantun ya yang diantun ke-14 Mei itu emang harus harus manggung lagi nih sebenarnya kan selama beberapa tahun gara-gara pandemi kita hampir nggak ada manggung ya manggung tiga tahun berarti ya harusnya kan dia rencananya dua tahun sekali tapi ini jadi udah udah tiga tahun ya lantun belum ya itu Amerika berapa halnya cepat ada etamerika berarti total tiga kali sih kalau sama-sama yang ini ya makanya itu dua kali sekali-sekali masih masih main sekali besok main lagi 2000 2019 ramah terus baru yang yang nanti tanggal 14 ya memang etamerika Asia dalam-dalam rangka International Jazz juga sih Mbak Oke jadi memang harus lantunya agak sedikit porsi nge-jazznya ada gitu lebih banyak lebih banyak sesuai temanya sesuai temanya cuman kalau aku melihat dari sisi tradisi Betawinya kan bisa dibilang anak-anak pemain tradisi Betawi sekarang udah mulai melek sama musik digital mulai-mulai musik yang kayak kita bilang ini usul ya mulai tertarik sama harmoni-harmoni gitu sebenarnya buku ya bukan rasa duluan sebenarnya bunyi itu udah lama kan itu mulai 2012 dan jamannya kita dengerin Robert Glasper gitu kan udah sepuluh tahun yang lalu gitu tapi ternyata itu racun-racun bunyi di jazz itu ternyata sebenarnya udah biasa di kalangan musik tadi sih itu malah mereka sebenarnya pengen ingin masuk ke musik yang baru ini ya bisa dibilang baru-baru buat di Jakarta buat di Indonesia gitu mereka mereka pengen masuk ada situ nah kayaknya aku akan coba ngemas ada sedikit bau-bau yang sebagainya juga gitu kalau bentar lagi Bocok apanya kira-kira tiga minggu lagi loh Iya cepet dari sekarang Oke gitu Oke ini menarik nih teman-teman jess teori jadi mudah-mudahan menginspirasi karena memang nggak papa juga kalau mau main musik hanya sekedar main musik terus ya sudah jadi ngikutin yang lain gitu ya tapi kalau punya ide kemudian dituangkan kayak Caka itu dan Caka punya visinya ke depan nih mau bermusik mau ngapain aja sih selain mau main musik karena sebelumnya kan Caka sampai yang sempat frustrasi sama dirinya sendiri nih mau ngapain sih kok cuma main doang jadi sessionist aja dari situ ya dari frustrasi atau kebosanan itulah kemudian Caka bikin sesuatu kan gitu ya ya mudah-mudahan memang lantut panjang kemudian program-programnya nggak hanya Betawi hari ini tapi ada program lain yang nanti dilahirkan lagi sama Caka kemudian bisa menginspirasi teman-teman musisi lainnya kayak gini nih Caka kan punya kemampuan juga untuk memanage ini tempat ini co-working place teman-teman bisa mampir bisa bikin konten juga disini kayak jess teori iya tinggal kontak Caka ntar nego harganya siapa itu bukan cuman apa namanya bukan cuma musisi tapi dia juga arranger producer setiap teacher juga ya disini dia juga dia punya ruangan untuk ngajar juga ini working space ini terus dia juga punya music store juga jadi juga punya production juga music production yang salah satunya juga aku kemarin terlibat juga di dalam produksinya caka kini itu bersama Alsa Alsa juga ya 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 kita jika yang berapa bulan yang lalu ini ya di desember-desember-desember nah itu ya makanya jadi teman-teman ini juga dia sahabat aku deket banget sama-sama aku juga dan entah kenapa lah kadang-kadang emang suka randomnya namanya juga sahabat kadang hilang itu tapi nanti tiba-tiba dia WhatsApp Mas gue mau cerita jebret ceritanya banyak gitu terus melepon tiga jam ya gitu tapi caka itu selalu bikin apa namanya gini ada ide-ide yang sebagai pengingat aku juga aku kan orangnya idealis ya gitu pengennya main musik main jazz aja gitu main gitar main gitar aja teknologi kadang-kadang juga gitu jadi caka itu banyak aku dia gartek Hai aku lah jadi temen-temen bisa sangat ini apa namanya bisa dijadikan aku bilang bisa dijadikan inilah model untuk kita tetap di musik tapi kita bisa bisa ada dimana-mana di musik itu ya inilah cakra gitu buat aku sih begitu ngeliatnya jadi kita nggak perlu jadi tiba-tiba jadi punya apa punya restoran ya kok nggak usah ya pada musik aja di eksplor aja gitu ya sama sebenarnya kan kayak ya kayak Tio kan juga punya jazz teori ya kan relate-nya kan sebenarnya musik juga gitu kan ya kalian keren lah kalian berdua kan ya enggak ya enggak sejagoan lah dan gini kan masih secara usia juga kan masih terbilang muda artinya perjalanannya masih panjang seperti para legend yang udah kita wawancarai kan mereka melakukan bermusiknya dengan perjalanan yang panjang banget di musik gitu ya nah mudah-mudahan suatu hari nanti caka priambudi tentunya juga Tio juga akan jadi legend yang punya sesuatu ya kan nah caka kasih ini kita sudah di ujung vlog biasa tips untuk temen-temen cek yang kira-kira nonton waduh sebenarnya dari tadi yang caka omongin iya sih udah tips itu udah udah bagian dari tips tapi mungkin caka bisa stressing lagi ke temen-temen ya sebaiknya sebagai musisi atau mau lebih spesifik lagi sebagai basis misalnya sebaiknya ngapain sih ngapain aja sih ya tapi kita bukan berarti kita menyalahkan bahwa musisi yang mungkin cuma main musik aja enggak ya pilihannya dia mau buat sesuatu atau enggak itu kalau mau ada alternatif mungkin bisa sharing mungkin aku mungkin bukan tips ya nanti tipsnya belakangan cuman yang perlu di ditegasin sih gini ada istilahnya sekarang itu namanya tuh multi potensi potensia jadi jadi multi potensi ada ada istilah itu dulu enggak ada dulu cuman ada dokter umum sama spesialis ini aku kasih gambaran aja dulu itu analoginya gitu kalau yang main musik dari awal dari awal main musik sampai ujung kita udah lihat ada spesialis contoh buruk kita itu dokter spesialis itu tokoh spesialis yes segala macam bunyi musik yes bisa modern jazz keren gitu pokoknya ngomongin jazz kelar ya itu ada dokter spesialis dokter umum banyak yang artinya kadang dia main jazz kadang main pop juga kadang main country kadang main rock banyak contoh-contoh dokter umum Mas Indra iya semua hal bagus itu bagus tapi sebenarnya dari dari Mas Indra itu aku ngelihat dia kan berlanggur ku juga sebenarnya ada nama nih untuk profesi yang seperti dia ini gitu yang dan baru ketemu adalah muh aku lupa bahasa Inggrisnya ntar jadi multi potensi buat multi potensi apa gitu jadi ada satu bahwa memang ada orang yang bisa nguasain banyak hal secara baik nah ini sebenarnya yang temen-temen mesti explore gitu nggak usah takut jadi orang bodoh nggak usah takut kata orang nggak bisa gitu terus terang aja di awal di awal aku bikin project sendiri yang ngenyek banyak yang hina banyak yang meragukan dan lebih banyak lagi yang yang nggak dukung banyak yang musuhin itu lebih banyak lagi bahkan temen sendiri juga itu biasa tapi mendemi karena aku belajar Oh ternyata ada yang namanya multi itu ya bukan bukan berarti aku ngerasa semua bisa gitu tapi karena begitu kita sudah mentok di satu hal ini kayaknya gue udah nggak bisa lebih bagus dari ini lagi gitu ya jangan jadi frustasi itu sebenarnya ngingetin kayak gue mentok nih disini gitu Mbak kayaknya gue ada satu hal lagi yang mesti gue pentokin juga nih sampai bisanya mentok juga gitu masuk ya kayak ngelola tempat ini kan aku juga tadinya buta-buta nge-manage jadi orang yang paling bodoh pertama kali disini gitu minta masukan sama pendiri-pendiri jadi founder-founder disini gimana baiknya gini-gini saran dari orang yang lebih senior itu yang bikin kita tambah pintar sebenarnya ya itu itu ya bener ini kan jadi orang bodoh jadi orang bodoh dulu gitu sebenarnya mungkin kalau aku bisa rangkum proses dari semua itu awalnya awalnya kan kita semua bodoh kemudian kalau kita bisa kalau sampai kemudian kita jadi pinter karena kita belajar berproses mau mau belajar masalahnya mau belajar atau itu dan jangan pernah merasa udah paling jagonya sih bener-bener bener-bener jadi belajar dulu baru baru setelah kita bisa kita bisa sharing baru sharing gitu anak-anak ya sulitnya memang di awal-awal sama kayak kita memulai apapun suatu di awal-awal sulitnya mau nanya sama siapa role model yang mana itu kalau memulai dari mana terus pakai apa dari maka pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu satu-satu dicari jawabannya memang kalau dari aku sendiri cuman ada tiga sih bayangannya yang satu kita nomor satu tuh cari ilmunya dulu dari ilmu itu paling penting itu kan turunannya jadi punya skill betul ya apapun skillnya nanti kan skill itu yang akhirnya bisa di kepoin nomor dua jadi bisa berkarya percuma punya skill tapi nggak bikin karya betul banyak karya itu ya macem-macem nggak cuman nggak cuman bikin lagu misalnya dia bisa bikin bikin band kalau misalnya dia nyipet lagu buat orangnya nggak papa-apa songwriter juga bikin arusmen doang juga nggak masalah ada yang nulis part doang juga spesialisasinya nggak apa-apa bisa deh bisanya cuma nulis part doang pokoknya kerja yang yang karena sekian yang dimana segala paling tajam aja situ ada yang segala tajamnya di satu ada yang bisa dua ada yang bisa lima cari tembusin sampai mentok tuh gali-gali potensi itu yang sore karena manusia di abad masuk abad ini sampai dan kayaknya kedepan itu memang isinya mungkin multipotensi semua bukan orang yang karena informasi begitu muda terlalu banyak dan mudah era digital juga semua informasi makin cepet makin cepet jadi orang itu referensi di kepala tuh makin banyaknya tinggal badannya ini milih yang mana yang referensi dilakuin untuk sampai mentokkan gitu kan mentok badan hati kita ya nanti yang terakhir nih begitu udah mulai karya karya itu kan akan ngasilin namanya profit ya cuan apapun untungnya depannya ya itulah profit lah dari profit itu kadang -kadang ini yang kadang suka mis menurut saya mestinya di saat lagi sehat lagi menghasilkan itu mulai nabung Hai nomor tiga ini kita musisi terus kayak kayak dalam dalam pengertian masing-masing terserah kayak karya ilmu karya-karya dan karya secara finansial aku terserah itu itu dari awal dari awal mutusin modalnya dari dari mutusin nyari ilmu tuh udah hatinya gede banget siap siap nampung siap nampung mendapat orang kan nomor tiga ini mesti cukup finansial maksudnya gini bukan bukan lu harus maksain sendiri jadi orang kaya terus harus ikutan apa tuh yang namanya trading trading apa investasi bodoh enggak bukan maksudnya nabung nabung bekerja dan menabung nabung gitu kan bentuknya macam-macam sehingga begitu nanti tua diharapkan hidupnya lebih mapan itu terus lebih lebih aman kayak misalnya misalnya udah udah mulai sakit-sakitan gitu badannya udah mulai layu kesehatannya mulai menurun kan kalau musisi itu resikonya berat Mbak Maksudnya pulang-pulang malem ke nasep rokok kenangin malem kalau dia naik motor pulang rokok terus minumannya akan akuin aja memang dekat dengan dunia itu jadi resikonya tuh lebih tinggi tinggi kalau jadi player gitu loh makanya yang paling jarang dilakukan adalah ketika lagi bergelimang harta pendapatan Hai setiap malam dapet tweet ini kadang-kadang suka lupa nabung ini yang bikin ini poinnya yang kadang-kadang itu penting temen-temen ketiga boom ketika tua Hai bos tua deh kayak usia-usia udah nanggung kayak kita gini kan ketika mau menggas ngegas satu project aja tak lu mikir waduh coba seandainya dulu lagi banyak duit gua nabung mau bikin ini kayaknya lebih gampang jadi begitu kan itu belajar dari situ kayaknya emang kita mulai mesti temen-temen mulai belajar manage uang gitu loh nggak apa-apa kayak misalnya paling simple kalau aku sih selalu ngerekam ini gara-gara kegiatan sering recording jadi sampai ke kegiatan ekonomi pun aku catat keuangan aku bayar parkir berapa makan berapa iji bensin berapa harian dia catat direkap kita tahu tuh berapa pengeluaran kita sehari seminggu sebulan karena ada musisi males ngerjain itu karena masih ada pikiran ah gue kerjaan gua nggak tetap harusnya tetap apa namanya nggak dapat menghasilkan tiap bulan ada THR kalau mau lebaran gitu kan justru harusnya lebih tertib lebih tertib jadi lebih bisa waspada kalau misal tiba-tiba ada kebutuhan beresakti di kemudian hari minimal kita udah nyiapin gitu itu bagian-bagian yang paling sering lewat nomor tiga ini kalau 12 kayaknya banyak yang bisa ya betulnya ketiga sih yang tiga nih jadi nabung nomor satu nyari ilmu belajar kedua rajin kerja apapun dikerjain 36 aku lagi di proses nomor tiga itu keren sih ya maksudnya musisi emang musisi sebaiknya memang nabung mau ingin penghasilan kita enggak tetap enggak ada mantli salary tiap bulan kan paling tidak pencatatan rapi yang tidak itu jadi kalaupun sarser kita bisa tahu celah mana yang bisa kita kurangin atau kita tambahin yang mana yang lebih prioritas yang lebih prioritas dikeluarkan paling enggak itu punya catatan rapi kalau nggak mau punya catatan rapi pakai aja ini tadi gue parkir segini tadi pakai segini voice note aja gitu gitu jadi itu itu semua terekat dengan baik sehingga kita bisa mengatur cashflow kita gitu ya cashflow itu sih cekat yang kia sama-sama mbak ini tipsnya beda dari yang lain loh mumpung apalagi yang seumuran kita ya kita sih kita kita kalau teman-teman mulai rajin menabung sebagai musisi karena itu tadi kita kita ulang sama lagi musisi itu penghasilannya tetap Hai sehingga harus punya backup financial plan itu harus dipikirin harus gini sih artinya juga yang tips kedua itu juga nggak kalau penting artinya rajin bekerja berdedikasi tinggi artinya gini aku tuh sempat-sempat apa namanya bukan akulah kita semua sempat kena pandemi kemarin tapi aku ada project di tahun 2018 dan 2019 yang kebetulan belum mencair tapi karena waktu itu itu ngerjainnya itu betul-betul dedikasi banget gitu ya jadilah pada tahun 2020 itu beliau mencairkan gitu oke gitu dan akhirnya itu sangat bisa membantu membantu pertahanan hidup waktu pandemi kemarin cashflow kemarin gitu yang berantakan ya tabungan tinggal segini gitu kan terus dia nanya eh lupa nah udah ada kerjaan gitu kan hanya Pak boleh nggak gini-gini Oh iya aku lupa Oke boleh gitu jadi maksudnya dedikasi kita terus hubungan kita sama orang segala macem itu juga aku rasa harus menjaga eh menjaga juga gitu jadi kadang-kadang kita tertolong juga itu udah Tuhan ya itu santun tapi kita tertolong itu juga kadang-kadang karena kita karena diri kita sendiri betul sudah melakukan yang terbaik ya ya terboleh Hai Caka thank you ya ini masih musisi yang masih muda tapi punya visi ke depan ditambah lagi kasih masukan buat temen-temen musisi yang lain yuk nabung betul kalau mudah banget sih enggak teman-teman gitu tapi kayak tadi kalau caka bilang cuman kita bekerja rajin bekarya karena nanti ujung-ujungnya cuan nggak semua karya langsung ada cuannya sih betul tapi kalau kita terus berkarya aku cerita makanya Rileke yang tadi Tio bilang tadi tapi kalau terus berkarya ujung-ujungnya orang kita akan lihat kok ya betul intensitasnya gitu oke teman-teman jess teori ini hal yang lain yang ternyata kita dapat di episode kali ini dari seorang musisi yang masih terbilang muda cakap Riam Budi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua yang caka kerjakan perjalanannya visi-misinya juga tadi pesan dari caka jangan lupa menabung jangan dimatikan dulu karena selain ini Tio olibasha dan cakap Riam Budi akan jeming nah kayaknya jemingnya harus betawi waduh apa nih terserah caka deh sesuai yang project mereka di kan Tio juga terlibat di lantun ya kita tuh di lantun ya dari aku jembotnya belum ada putih-putih caka komisnya belum ada putih-putih oke teman-teman jangan kemana-mana ya saksikan dulu di ujung vlog kolaborasi antara Tio olibasha dan cakap Riam Budi ketemu lagi di episode berikutnya bye bye teman-teman kita mau main lagu lagu lagu-lagu betari lagu-lagu-lagu-betari lagu-lagu-nya model-model di aras main oleh caka waktu itu ini kita nostalgia atau java jazz di hari 2015 ya cakap Riam Budi 15 kita coba ya dengan format web kita coba ini cakap yang lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati